Halo Halo Potatoes, hari ini kita akan unboxing Beyblade lagi dan yang akan kita unboxing hari ini adalah Unicorn Thing, salah satu Beyblade yang merupakan temennya si Phoenix Wing ya. Jadi karena dia udah temennya Phoenix Wing, kita udah tahu kalau Beyblade ini pasti jago. Dan kerennya lagi Beyblade ini pedangnya bermata dua temen-temen, sebelahnya sisi defense, sebelahnya sisi attack. Kayak gimana Bladenya? Langsung aja kita lihat unboxingnya, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyakayat loncengnya sebelum kita masuk ke videonya. Langsung aja kita unboxing, let's go! Oke, hari ini kita bakal unboxing BX26 Unicorn Thing 560GP. Gila, secara desain sih ini cakep banget ya, aku jujur suka banget Beyblade ini warnanya hijau teal gitu, sama ada kombinasi ungunya, cakep banget. Di sini kita bisa lihat kalau dia tipenya stamina, abis itu di sini nggak penting. Di belakang let's go kita lihat Unicorn Thing, Beyblade tipe balance, putaran kanan, dan dipakai sama Namba Uni. Ini, lucu ya, dia salah satu member dari timnya si Phoenix nih. Nah, gimmick yang menarik di sini dia punya jurus namanya Double Style, karena Blade ini sebelahnya attack, sebelahnya defense. Gokil nggak tau, keren banget. Makanya dia defense type ya, eh balance type ya. Keren banget. Lacer-nya kita dapat 560 sama kayak si Leon Claw, cuma warnanya putih dan teal, bagus banget. Dan kita ada beat baru, yaitu GP, Gear Point. Jadi, sama juga kayak Leon Claw Point, tapi ada gear-nya di pinggir, jadi bisa lebih banyak extreme dash-nya. Nggak perlu lama-lama, langsung aja kita unboxing. Set, 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 set. Wow, cakep ya. Ini Queen Sting. Aku keluarin dulu semuanya, habis itu kita bahas satu-satu. Wut, wut. Ini dia yang pertama, kita mulai dari Blade Unicorn Sting. Secara desain, menurutku ini keren banget. Motif di tengahnya pastinya unicorn, dan kita bisa lihat, kalau dia punya 2 pedang besar, tapi bentukannya beda, guys. Kita akan bahas dari yang sisi tajem-tajem ini. Dimana di sini kita bisa lihat, kalau pedangnya dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kayak 7 kali deg-deg-deg-deg-deg gitu. Tuh, tangan beruntun dalam 1 kali pedang sininya. Nah, ada alasan lagi kenapa dia dibikin bergerigi-gerigi gini. Jadi sama kayak Beyblade-Beyblade lain, kalau ada gerigi-geriginya banyak kayak gini, dia akan ningbulin flag coil yang lebih kencang. Jadi, contact point-nya itu kan jadi lebih banyak ya di sini. Nah, kalau kena di contact point ini, Beyblade lawan itu akan lebih mental. Ini yang bikin sisi ini dibilang sisi attack-nya. Nah, sekarang kita lihat sisi sininya, very smooth. Sisi yang sebelah sini, itu lebih buat defense-nya. Jadi, karena dia rata, nggak kayak tadi banyak gerigi-gerigi gitu ya, ini akan bikin hantaman ya keredam gitu di sini. Nggak yang sampai dua-duanya mental banget gitu, nggak. Dia akan lebih keredam. Jadi, ini sisi defense-nya. Menurutku, ini Blade yang menarik banget karena dia bisa benar-benar antara ini ya, antara attack dan defense gitu. Jadi, ini tuh balance Blade menurutku dan aku merasa ini suka banget. Warnanya juga cakep, aku suka. Dan sempat meta ya kemarin ya sebelum masuk ke eranya UX. Sekarang post UX mungkin dia agak lebih nggak sejago dulu lagi. Dia bukan jadi pilihan utama lagi, tapi sempat ada masanya, Black TG itu Phoenix Wing, Hell's Shite, sama si Unicorn Sting ini. Jadi, yes, I think it's a very good blade. Next, kita akan lihat ratchet-nya, ratchet 560. Di mana sesuai namanya, 5-nya itu melambangkan dia ada 5 pedang. Dan 60 itu ketinggiannya, 60 mm ya. Jadi, I think ini salah satu ratchet yang cukup kepake juga. Salah satu alternatif. Biasanya tuh sekarang orang kalau main TG pakenya 360, 560, 960. Kalau nggak, kadang ada yang suka selipin 160 juga kalau pake Bandbuster. Dan ini salah satu pilihan yang oke banget sih, ratchet yang oke banget. Karena nggak terlalu gampang brace juga. Next, akhir kita ada beat, gear point. Ujungnya sama kayak point ya, dia ada kayak timbulan dikit gitu. Dan dia bener-bener kelihatan nggak ya di kamera ya? Adalah lebih dikit. Tuh, 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 tuh. Kayaknya kalau background hitam lebih kelihatan deh. Nah, ada tonjolan dikit itu. Tonjolan dikit itu bikin dia lebih ada stamina. Nah, cuma karena pinggirannya ini flat, dia agak gimana ya? Kayaknya kalau dibandingin sama point biasa, mungkin stamina yang nggak sekuat point biasa. Cuma keunggulannya dia adalah dia gear-nya ini sampai ke bawah. Ujung bawahnya banget nih, teman-teman. Jadi, kalau misalnya dia lari ke extreme dash area, ini akan lebih mudah extreme dash daripada tip point yang biasa. Dan ini juga akan jadi lebih ada agresivitas ya buat si gear point-nya ini. Menurutku ini beat yang cocok kalau kalian mau main attack, tapi nggak full attack banget. Jadi, antara attack dan semi-semi stamina gitu bisa coba pakai gear point ini. Sekarang kita akan pasang ketiga Beyblade-nya. Dan selesai. Kita punya Unicorn Sting. Keren banget ya. Design-wise aku suka banget sih ini. Dan iya bisa diputer-puter beatnya ini. Aku ngerasa ini Beyblade yang sangat-sangat keren. Aku suka kalau kalian tahu teman-temanku dari main burst dulu. Di deckku selalu ada satu Beyblade hijau. Dan kayaknya ini calon sih Beyblade hijau itu ya. Aku suka banget. Dan nggak perlu lama-lama. Sekarang kita langsung aja masuk ke sesi timbang-menimbang. Kita mulai dari blade-nya dulu. Wow, 33,48. Ini berat sih. Very good. Very good weight for the blade. Tracer-nya di 6,57. Standar tracer ya. 6,6. Dan beat-nya apakah lebih berat? 2,29. Sedikit lebih berat ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Aku pikir ini adalah sebuah baik. Kita langsung aja bawa ke stadium buat kita cobain. Let's go. Oke, kita bakal battle Unicorn Sting lawan Wizard Hero dulu, teman-teman. Ini battle Chiwi ya, battle Waifu. Waifu siapa yang akan menang, guys? Dan dukung siapa kok, yang dibawa. Multi atau si... Anba Yumi. Ready, set, 3,2,1, go shoot! Mantap, mantap ya. Oh, nggak jadi. Oh! Unicorn Sting lah tuh. Pedangnya ada defense, ada attack. Saya weh, Cobal Cup main Phoenix, eh, unicorn. Ready, set, 3,2,1, go shoot! Oh! 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 Kill point ini, so much battle daripada gift flash sih memang. Oh! Oh! Dan stamina nya dikit. Iya. Dan dia gampang nangkapin juga. Tapi masih kalah ya. Tapi masih kalah. Satu sama. Tapanan tuan nya, teman-teman. 3,2,1, go shoot! Whoa! What's? What's? Wari? Kalau udah begitu. Susah ini. Susah ini! Hampir tuan! Tapi! Awww! Oke, menang stamina kan? Bisa menang stamina sih ini. Bayblade terkuat, wizard arrow. Black Lionhorn? Bukan Lionhorn. Wizard arrow. Oke lah. Game 1 kalah ya. Next battle! Kita lawan sama night shield. 3,2,1, go shoot! Oh! Oh! Counter defense! Susah ya lawan Bayblade-Bayblade Moti ya. Meskipun battle battle sound sangat-sangat epic sih. Seru, seru, seru. Battle kedua. Masih 1-0 guys. Sekarang kita akan coba launch-nya flat. Supaya dia lebih lari ya. 3,2,1, go shoot! Lari sekali! Tapi sudah loyo sayangnya. Emang Bayblade defense. Jangan guys. Launch-nya angle dikit guys. Ini ngetes-ngetes launch-nya dia. Next kita battlenya. Lawan si Nightland song temen. Kita lihat apakah kita bisa bertahan kali ini ya. Ini evolusinya nih. Apanya? Ini evolusinya sih. Bukan, variannya juga. Oh beda. Varian juga. Moti punya 4 Beyblade. Tinggal pilih dia mau mainnya mana. Anak Sultan. Anak Sultan. Tinggal bikin dia ya. Bikin. 3,2,1, go shoot! Gak kena. Wah ini sekali extreme dash gak enak ya. Si unicorn ya. Langsung abis bensinnya ya. Abis iya. Kayaknya dibikin pakai HN cakep deh ini. Kayaknya ya. Kayaknya. Unicorn. N atau HN. Menarik menarik. Nanti kita coba ya guys ya. Oke. Battle kedua. 3,2,1, go shoot! Wah. Lari-lari sendiri guys. Iya. Wah. Kayak anak hilang tuh. Kayaknya udah burst. Oh enggak. Wah. Gak bisa. Gear point-nya guys. Gear point-nya. Next kita battle waifu-waifu lagi. Di sini ada Rhinohorn. Lawan unicorn sting. Apakah bisa ya. Agak deg-degan pakai yang ini sekarang ya. Kita lihat. 3,2,1, go shoot! Ups. Aduh. Bebelah terkuat. Oh. Keseng. Goal dong. Terbukti. Terimakasih banyak. Terbukti entengnya. Terbukti entengnya. Yang asli ada badaknya. Yang asli ada badaknya. Betul. Ready set. 3,2,1, go shoot! Wah. Ngapain dia? Astaga. Lawannya gak ngapa-ngapain. Mentau-mentau sendiri. Suka gak jelas kadangnya. Menangnya giveaway. Menang giveaway. Menang giveaway. Third battle. 3,2,1, go shoot! Wah. Extreme. Itu baru. Tidak giveaway. Tidak giveaway. Tidak giveaway. Go kill. Nah. Itu. Tidak tahu kita. Oke. 3,2,1, go shoot! Saatnya serius. Tiba-tiba jadi gak latih dia. Apa maksudnya ini? Phoenix. Wah. Wah. Kalah. Kalah kuat gearnya. Gearnya kalah kuat ya. Ini gear point lawan gear flat. Oke. Itu dia teman-teman. Unicorn Sting. Menurutku blade-nya sangat-sangat menarik buat kita explore. Disini ada bagian pedang attack-nya. Disini ada bagian pedang defense-nya. Memang tadi yang jadi masalah adalah pergerakan di stadium-nya ya. Aku jujur kurang suka gear point ini. Kayak gear beat menurutku terlalu nang... bukan nanggung ya. Kayak gak jelas mau dibawa kemana gitu loh. Jadi aku kayak... Mungkin aku juga yang belum terlalu paham cara pake gear-nya. Tapi overall menurutku blade-nya bagus. Aku akan sangat di komen teman-teman coba combo ini main counter defense. Kalian bisa pake high needle atau pake needle. Jadi dia anteng di tengah karena lumayan bulat bentuknya ya. Jadi aku lumayan suka. Habis itu kalian bisa mainin dia anteng aja di tengah. Bisa counter, bisa redam juga. Dan itu dia teman-teman review untuk Unicorn Sting. 560 GP. Desain cakep banget. Yang pake juga cakep. Dan yang... Suka video ini. Jangan lupa like. Subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Kalau kalian ada combo bagus Unicorn Sting. Jangan lupa taruh di komen. And thank you semua yang di nonton. Have a great day dos. Signing out.